Al-Fatihah 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 Diperintah oleh Allah Wahai orang-orang yang beriman Idanudialis sholati Apabila dipanggil Untuk sholat Fi yaumil jum'ati Pada hari jum'at Jadi apabila dipanggil Maksud dipanggil itu ya diadani Ya namanya Dinudialis sholat itu Dipanggil Panggilan untuk sholat itu adalah adan Jadi kalau Sudah adan jum'at Fas'au ila Likrillah, bercepat-cepatlah Bersegeralah untuk Berdikir kepada Allah Artinya segera menghadiri Sholat jum'at Segera menghadiri Mendatangi jum'at Karena pada waktu itu Ada khutbahnya Segera menghadiri sebelum ditegakkannya Sholat jum'at Wadharul baik kata Allah Tinggalkan jual beli Artinya kesibukan-kesibukan Dunia itu Supaya ditinggalkan Di hari jum'at Untuk beribadah Kepada Allah Dan ini Bapak ibu muslimin Rahimahullah Perkara ibadah itu Adalah perkara Nomor satu Dan paling penting Karena pada prinsipnya Kita diciptakan oleh Allah Tujuan pokoknya Adalah untuk Beribadah Kepada Kepada Allah Nah perkara-perkara Urusan-urusan dunia itu Samben Yang paling pokok Adalah Ibadah Kepada Allah Kenapa demikian Karena kalau kita sudah Meninggal dunia Yang paling pokok Yang kita bawa Ketika menghadap Kepada Allah Itu bukan dunia Bukan harta kita Kalau kita sudah Meninggal dunia Kita sudah mati Kita sudah menghadap Kepada Allah Kita sudah berada Di kubur Itu kita tidak Membawa Kebaikan-kebaikan Dunia Tapi kebaikan-kebaikan Akhir Akhirat Amal-amal Soleh Itulah yang Menyertai kita Ida matal Insan In koto Aamalu Ilamin Salas Ketika manusia itu Sudah meninggal dunia Semua amalannya Terputus Kecuali tiga Sedakotun Jarihatun Sedakohnya Waktu di dunia Pahalanya Mengalir terus Awilmin Yuntafaubihi Atau ilmu Yang diambil Manfaatnya Kita mengajar Ngaji Kita belajar Ngaji Bermanfaat Untuk kebaikan kita Sehari-hari Itu nanti Bermanfaat Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Awalatin Solihin Yada'ulah Atau kita punya Anak yang Soleh Yang selalu Mendoakan kita Mendoakan orang tuanya Itu bermanfaat Itulah amal-amal Yang nanti Sebagai bekal Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Amalan Doleh kayu Amalan Doleh ramban Urusan-urusan Dunia Tidak Itu adalah Sampen Kita hidup Dan itu adalah Kebutuhan 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 Dengan sendirinya Mesti diperbuat Oleh setiap manusia Tetapi Yang paling pokok Yang paling pokok Adalah Hidup ini Diniatkan Untuk Ibadah Kepada Allah Ta'ala Sehingga Bekerja Itu bernilai Ibadah Kalau Diniatkan Karena Allah Kita melakukan Amal-amal Dunia Kalau Kita niatkan Untuk beribadah Maka akan Bernilai Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Jangan sampai Kesibukan-kesibukan Dunia kita itu Membuat kita itu Terlena Terlengahkan Terlupakan Sehingga kita Lupa diri Urusan-urusan Yang pokok Yaitu Urusan Akhir Akhir Nah Jadi Kalau kita Dipanggil Ada Muaddin Yang sudah Mengumandangkan Adan Hayalash Sholah Maka Supaya Masing-masing Kita Berusaha Untuk Mempersiapkan Diri Dan Itulah Orang-orang Yang beriman Tadi Saya bacakan Satu hadis Mayyaktad Ilal Masjid Siapa Yang membiasakan Diri Ke masjid Membiasakan Diri Ke masjid Itu ya Ketika Dengar Adan Datang ke masjid Ketika Dengan Adan Datang ke masjid Waktunya Sholat Berjamaah Mendatangi Selagi Tidak Ada Udur Sar'i Meninggalkan Kewajiban Sholat Berjamaah Kalau Jangan Tentang Ghal Ngeri Gho 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 Diselesaikan Urusan-urusannya Tapi Kalau kita Di rumah Kita Di tempat Tidak Ada Kesibukan Kesibukan Yang Sangat Punting Sekali Sehingga Harus meninggalkan Atau Jadi Udur Meninggalkan Jamaah Maka Kewajiban Kita Adalah Mendatangi Seruan-seruan Adhan Adhan Ampun Sampai Ampun Sampai Saket Di adhan Adhani Dewi Di komat Komati Dewi Di imami Dewi Terus Di makmum Makmumi Dewi Jadi Allahu Akbar Sholat Bareng Dewi Nah Diupayakan Tidak demikian Karena kita Ada Banyak orang Dan Adhan itu Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Itu adalah Sunnah Yang Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wali Wassalam Cara Memanggil Kita Kau Muslimin Kita Di rumah-rumah Kita Maksud saya Atau Di tempat Pekerjaan Kita Atau Dimanapun Kita Berada Supaya Kita Berkumpul Di Satu Tempat Untuk Beribadah Bersama-sama Ya Cara Mengumpulkannya Itu Dengan Adhan Kalau Dulu Kalau Dulu Di zaman Sahabat Sebelum Disareatkan Adhan Itu Itu Para Sahabat Itu Sama Berpikir Berembuk Mereka Berkumpul Berembuk Ini Gimana Kita Sudah Banyak Kaum Muslimin Jumlahnya Sudah Banyak Ini Tempatnya Ada Yang Dekat Ada Yang Jauh Ini Gimana Cara Kita Mengumpulkan Supaya Waktu-waktu Sholat Mereka Bisa Berkumpul Bersama Sholat Berjamaah Bersama Akhirnya Ada Yang Punya Usul Dakarun Nar Mereka Menyebut Kita Kumpulkan Kayu Kemudian Kita Bakar Setelah Menyalah Nanti Di antara Kita Yang ada Di Tempat-tempat Jauh Melihat Ada Api Melihat Ada Gumpalan Apa Asap Jadi Kalau Sudah Ada Gumpalan Asap Dan Api Yang Membarah Nah Itu Kita Harus Berkumpul Di Sana Untuk Melakukan Sholat Berjamaah Ada Yang Usul Begitu Dulu Sahabat Kemudian Juga Ada Yang Usul Soalnya Jangan Pakai Api Karena Itu Meniru Kelakuannya Orang-orang Majusi Orang-orang Majusi Menyembah Menyembah Api Menyembah Matahari Dan Api Jangan Ditiru Kemudian Ada Yang Usul Dah Dah Karun Nakus Gini Aja Kita Tabuh Saja Yang Namanya Kentongan Nakus Itu Dalam Bahasa Arab Itu Bisa Diatikan Kentongan Bisa Diatikan Jidor Bisa Diatikan Loncek Jadi Kalau Waktunya Sholat Itu Kita Tabuh Saja Atau Kita Tabuh Saja Yang Namanya Apa Bu Beduk Deng 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 Walaupun Itu Ada Ijetihad Dari Pak Kiai Dulu Ijetihad Itu Teng 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 Masjid Sekotong Deng 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 Masjid Sek Sedeng Ijetihad Bukan Hades Sahabat Ada yang Mengusulkan Begitu Jadi Kentongan Itu Sudah Diusulkan Dulu Kemudian Jidor Alat Alat Tabuh Sudah Diusulkan Oleh Para Sahabat Kemudian Lonceng Lonceng Itu Kalau Ditabuh Teng Seperti Lonceng Di Masjid Masjid Ceng Ho Di tempat Tempat Peribadatan Orang Hindu Bunda Kan Ada Itu Sudah Diusulkan Oleh Para Sahabat Nabi Radiyallahu Agum Kemudian Sebagian Yang lain Yang mereka Ada yang Mantan Yahudi Ada yang Mantan Nasrani Ada yang Mantan Majusi Mereka Mengatakan Jangan Itu Kelakuannya Orang Yahudi Orang Nasrani Orang Majusi Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memerintah Kepada Bilal Bin Robah Fa'umiro Bilal Ayas Fa'al Adhan Wa Ayyutir Al Ikomah Bilal Itu Diperintah Untuk Mengumandangkan Adhan Dan Adhan Yaitu Dengan Cara Ayas Fa'al Adhan Ayas Fa'al Adhan Menggenapkan Adhan Menggenapkan Adhan Itu Menjadikan Genap Adhan Kalau Takbirnya Genapnya Itu Empat Kali Takbir Sahadatainya Dua Sahadat Muhammadanya Dua Hayya Alas Solahnya Dua Hayya Alal Falahnya Dua Kemudian Takbirnya Dua Yang terakhir Kemudian Yang satu La Ilaha Il La Allah Itu Namanya Ayas Fa'al Adhan Nah Kemudian Wa'ayyutiral Ikomah Mengganjilkan Ikomah Ikomahnya Diganjilkan Kecuali Kodak Komati Solah Sehingga Para ulama Itu Terjadi Perbedaan Pendapat Ada Yang Waktu Ikomah Itu Allahu akbar Allahu akbar Menganjilkan Kecuali Kodak Komati Solah Saja Allahu akbar Asyadu Allah Ilaha Ilallah Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Dan Seterusnya Ilah Kodak Komati Solah Kemudian Allahu akbar La Ilaha Ilallah Saya ketipah Amin ya Makanya Kalau kita berada Di satu tempat Nanti ada yang Komatnya Kok beda Ya Tidak usah Dipersoalkan Karena memang Dalilnya ada Gitu loh Jadi Kalau kita Biasa pakai Yang tadi itu Yang jumhur ulama Itu menggunakan Yang Yang kita Contohkan Tadi itu Sebagaimana Yang tadi Dibacakan Demikian juga Adannya Nah Jadi Setelah Setelah Disariatkannya Adan Itu Maka Tidak ada Yang namanya Alat-alat Tabuan Yang ada Adalah Adan Nah Kemudian Sebagian dari Kalangan kita Kok Ada Tabuan-tabuannya Memang Engkau Dilampai Mungkin Dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Ta'ala Cuman Menurut Yang Diajarkan Oleh Rasulillah Sallallahu Sallam Cukuplah Memanggil Orang Untuk Mendatangi Sholat Berjama' Itu Dengan Adan Cukup Dengan Apa Yang Diperintahkan Oleh Rasulillah Sallallahu Aleyhi Wa'alihi Wassalam Sehingga Tidak Diperlukan Adanya Alat-alat Yang lain Sebagai Pelengkap Orang Jangkep Nekak Nggak Nopo Beduk Misalnya Begitu Itu ada Hadis Yang saya Akan Bajakan Jadi Para Sahabat Itu Ketika Kaum Muslim Sudah Banyak Mereka Bergumpul Kemudian Mereka Menyebut-nyebut Bagaimana Untuk Mengetahui Waktas Sholah Jadi Hatinya Jelas Mereka Menyebut-nyebut Bagaimana Untuk Mengetahui Waktu Sholat Bisain Dengan Sesuatu Yang mereka Mengetahuinya Maka Sebagian Ada yang Mengusulkan Tadi Ada yang Ditabuh Ada yang Dibakar Tayu Bakar Itu Ada Dituduk Loncengnya Nah Kemudian Rasulullah S.A.W. Memerintah Kepada Bilal Bin Robah Untuk Beradat Ayas Fa'al Adan Wayu Tirol Ki Koma Niki Seng Sepinda Sakit Dipahami Paham Boten Bu Boten Terperkawis Saya perlu Tangkatakan Jelas 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 Jangan Kembali Seng Nomor Kalih Yang dilakukan Apa Solat Sunnah Dua Dorokaat Yang terbaik Dari rumah Membawa Wudu Wudu Yang terbaik Dari rumah Masing-masing Walaupun Di masjid Sudah Disediakan Tempat Wudu Kalau Batal Kita Belum Wudu Wudu Di masjid Cuma Yang terbaik Sempurna Pahalanya Itu Dari rumah Itu Sudah Wudu Rasulullah S.A.W. Itu Tawad Doa Fa'ah Sanal Wudu Beliau Berwudu Di rumah Dan Membaguskan Wudunya Nah Kemudian Beliau Mengatakan Mentawad Doa Wudu Ihada Barang Siapa Yang Berwudu Seperti Wudu Saya Ini Bapak Ibu Ibu Kalau Kepingin Mengetahui Bagaimana Wudunya Rasulullah Maka Sudah Kita Pelajari Di Beberapa Pertemuan Sebelumnya Dan Juga Di Tempat Tempat Yang Lain Bagaimana Rasulullah S.A.W. Memberikan Contoh Tentang Berwudu Yang Benar Suma Atal Masjidah Farok Afi Hirok Ataini Kemudian Kalau Orang Itu Datang Ke Masjid Sesudah Wudu Dia Di Masjid Sholat Dua Roka At Wufiro Lahu Matakot Damamin Dambi Maka Dia Akan Mendapatkan Keutamaan Dusanya Akan Diampuni Oleh Allah Ta'ala Dan Ini Solat Saket Ngelebur Dusa Kepingin Dusanya Dilebur Wudu Dari rumah Datang Ke Masjid Kemudian Sholat Dua Rokaat Nah Sesudah Sholat Dua Rokaat Misalnya Sesudah Adan Maghrib Atau Adan Isah Kita Sudah Datang Ke Masjid Sholat Sunnah Tahiyatul Masjid Kemudian Bolehkah Kita Sholat Sunnah Lagi Boleh Kita Sholat Sunnah Kobliyah Kobliyah Yang Diperbolehkan Sebelum Maghrib Sesudah Maghrib Sebelum Isah Sesudah Isah Sebelum Subuh Sesudah Subuh Kemudian Sebelum Asar Boleh Sesudah Asar Tidak Boleh Itu Yang Boleh Kita Kerjakan Untuk Memperbanyak Melakukan Ibadah Khusus Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Tentunya Karena Kita Sudah Sholat Misalnya Sudah Sholat Sunnah Dua Rokaat Sudah Kemudian Sholat Sunnah Kobliyah Juga Sudah Kok Belum Ditegakkan Sholat Jamaah Apa Yang Perlu Kita Lakukan Yang Perlu Kita Kerjakan Adalah Berdoa Berlikir Kepada Allah Sebanyak Banyaknya Selama Kita Sesudah Sholat Sunnah Dua Rokaat Menunggu Ditegakkannya Sholat Berjamaah Kita Diam Tetapi Kita Berdikir Kepada Allah Kemudian Kita Banyak Berdoa Kepada Allah Tidak Bincang Bincang Dengan Sahabat Kita Maka Nilainya Diamnya Kita Mandeknya Kita Itu Sama Dihitung Oleh Allah Ta'ala Seperti Orang Yang Sedang Melakukan Sholat Itu Pahalanya Jadi Kita Menunggu Kita Berdikir Berdoa Kepada Allah Ta'ala Sampai Ditegakkan Ikomah Itu Pahalanya Seperti Orang Yang Sholat Seperti Orang Yang Sholat Karena Belum Ditegakkan Sholat Berjamaah Nah Sampai Ditegakkan Ikomah Nah Saat-saat Antara Adhan Dan Ikomah Antara Adhan Dan Ikomah Sesudah Kita Sholat Sudah Tahiyyat Sudah Kemudian Kobliyah Sudah Nah Itu Kita Pergunakan Kita Manfaatkan Untuk Berdoa Karena Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Itu Menerangkan La Yurad Dut Doa U Baynal Adhan Wal Ikomah Doa Di Antara Adhan Dan Ikomah Itu Tidak Ditolak Kata Rasulullah Jadi Kalau Kita Ini Memanfaatkan Waktu Ijabah Saatul Ijabah Waktu Waktu Ijabah Itu Diantaranya Adalah Baynal Adhan Wal Ikomah Antara Adhan Dan Komat Sehingga Lebih Layak Dan Pantas Bagi Kita Seluruh Kaum Muslimin Menunggu Ditegakkannya Komat Ikomat Itu Supaya Banyak Berdoa Kepada Kepada Allah Banyak Berdoa Berdoa Untuk Kebaikan Diri Kita Masing-masing Berdoa Untuk Kepentingan Kepentingan Kita Masing-masing Supaya Kita Manfaatkan Doa Itu Kan Minta Doa Itu Jaluk Tenggene Gusti Gusti Allah Kita Butuh Kepada Allah Kita Ada Masalah Ada Sesuatu Butuh Minta Kita Mintanya Kepada Allah Nah Kalau Waktunya Bertepatan Yaitu Waktu Ijabah Maka Kita Akan Mendapatkan Pengabulan Dari Doa Doa Yang Kita Asungkan Kita Aturkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Di antaranya Di antaranya Yang Di dalam Hadis Hadis Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Itu Rasulullah Mengatakan Doa Itu Tidak Ditolak Antara Adhan Dan Ikomah Kalau Para Sahabat Bertanya Fama Dan Akulu Ya Rasulullah Lalu Doa Apa Yang Harus Saya Baca Ya Rasulullah Jadi Antara Adhan Dan Komad Ini Salah Satu Di antara Sunnah Kita Memperbanyak Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kata Rasulullah Salungoha Al-Afiyyata Fit dunya Wal-akhirah Salungoha Mintalah Kalian Kepada Allah Al-Afiyyata Kesehatan Keselamatan Di dunia Dan Keselamatan Di Akhirah Minta Kesehatan Minta Keselamatan Nah Kalau Begitu Doanya Bagaimana Di dalam Hadis Yang Lain Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Allahumma Inni As'alukal Af'wah Wal-Afiyyata Fit dunya Wal-akhirah Allahumma Inni As'alukal Af'wah Wal-Afiyyata Fit dunya Wal-akhirah Apal 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 Dereng Allahumma Inni As'alukal Af'wah Wal-Afiyyata Fit dunya Wal-akhirah Allahumma Inni As'alukal Af'wah Apal Apal Dengan Apal Allahumma Inni As'alukal Af'wah Wal-Afiyyata Fit dunya Wal-akhirah Kerpeani Menyusul Salah Menyusul Kerpeani Itu doa Yang diajarkan Oleh Nabi Benal Adan Wal-Ikomah Kan jarang kita baca Yang sering kita baca Rabbana Rabbana Ya Rabbana Rabbana Dholamna Anfusana Wa'illam Taghfirlana Wa'ar Wa'ar Tarhamna Lanakunan Naminal Khosirin Yang sering kita baca mungkin itu Rabbana Atina Fit dunya As'anah Wafil Akhiroti As'anah Wakina Adabana Bagaimana Kita berdoa Itu Sebagaimana Yang Dicontohkan Oleh Nabi Dan tepat Kalau kita Membaca Doa Tepat Sesuai Dengan Reset Dari Nabi Kijabah Kijabah Ya kadang-kadang Kita kan Gak enak Enak Pilih Eh gini Sepakat aja Ini Semuanya harus Doka Pakat Doa ini Kemudian Doanya itu Dilakukan bersama Dinyanyikan Bersama-sama Nah ini perlu kita pahami Bapak Ibu Muslimin Rahimah Ketika kita berdoa Ini Doa menurut Hajat Kebutuhan kita Doa menurut Kepentingan-kepentingan kita Doanya Sendiri-sendiri Kita perbanyak Karena urusan kita Berbeda Beda Doanya juga Mintanya Berbeda Beda Nah Termasuk tadi Yang diajarkan itu Secara umum Allahumma Inni Ya Allah Sesungguhnya Aku As'aluka Minta Kepadamu Ya Allah Al-Afwa Kesehatan Wal-Afiyata Dan Keselamatan Fit dunya Wal-akhirah Di dunia Dan Akhirah Allahumma Inni As'aluka Al-Afwa Wal-Afiyata Fit dini Wa ahli Wa mali Dalam urusan Duniaku Dalam urusan Agamaku Ya Allah Dalam urusan Harta Bendaku Ya Allah Dalam urusan Mali Fit dini Dalam urusan Agamaku Wa ahli Dalam urusan Keluargaku Wa mali Dan urusan Hartaku Ya Allah Saya Minta Kepadamu Ya Allah Al-Afwa Wal-Afiyata Selamat Minta Keselamatan Minta Ketenangan Minta Kenyamanan Nah itu Di antara Riwayat Yang menerangkan Rasulullah S.A.W. Itu mengajarkan Doa Di antara Adhan dan Ikoma Sendiri-sendiri Dan tentunya Cara berdoanya Tidak seperti Orang Yahudi Dan Nasrani Tidak sebagaimana Orang-orang Di luar Islam Mereka punya Tata cara Ibadah sendiri Nah itu Urusannya Kalau orang Nasrani Punya cara Ibadah Itu sambil Bertepuk tangan Tepuk tangan Kemudian Sambil Ada gitar Kemudian ada Lagu-lagu Ada musik-musik Itu cara Ibadahnya Orang-orang Nasrani Nah itu memang Cara ibadah mereka Walaupun tidak Sesuai dengan Nabinya Nabi Isa itu Tidak pernah Mengajarkan Beribadah kepada Allah dengan Tepuk tangan Tidak Tidak pernah Mengajarkan Tidak juga Pernah mengajarkan Dengan Menggunakan musik-musik Ketika beribadah Nabi Isa itu Tidak pernah Mengajarkan begitu Dan itu Dicontohkan Para pendeta-pendeta Mereka Karena untuk Merubah Kaifiyah Ibadah Dari asalnya Nah kita Kau muslimin Beribadah Kepada Allah Tidak meniru Tidak mengikuti Tidak menyerupai Orang-orang Yahudi Dan orang-orang Nasrani Berdoa kepada Allah tidak Dengan menyanyi Jadi tidak ada Nyanyian Pak bu Ibadah Ibadah Tidak mengikuti Allah Sholat Ibadah Sholat Dungu Bapak Tenten Ceritanya Sholat Kali nyanyi Sudah ada Tuntunannya Sudah ada Ajarannya Rasul Sudah mengajarkan Semua doa Semua doa-doa Yang kita Baca Cara berdoanya Tidak dengan Menyanyi Karena itu Akan menyerupai Ibadahnya Orang-orang Kita sudah Diberi cara Oleh Allah Berdoa Tidak dengan Menyanyi Tidak dengan Melantun-lantunkan Lagu-lagu Ketika berdoa Tidak Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Itu mengajarkan Kepada kita Uda'u Rabbakum Tatorru'an Wa khufiyatan Innahu Layuhib Bulmuknadin Berdoalah Kepada Allah Dalam Keadaan Tatorru' Tatorru' itu Merendahkan Diri Di hadapan Allah Merasa Rendah Di hadapan Allah Ibaratnya Ada orang Butuh Dengan orang Yang dibutuhkan Sangat Dependepi Itu Tatorru' Merengek-rengek Meminta-minta Deprok Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang kedua Wah khufiyatan Dalam keadaan Takut Dalam keadaan Pelan Dalam keadaan Rahasia Tidak perlu Dikeraskan Doanya Di ayat Yang lain Wadunal Jahri Minal Kauli Tidak perlu Mengeraskan Suara Karena Allah Itu maha Mendengar Pelan Boleh Rabbana Adina Fit Dunya Hasana Wafil Akhirwati Hasana Boleh Tapi Kalau Dikeraskan Rabbana 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 Kauras Sambil Nyanyi Nah Itu Yang Tidak Dicontohkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Nah Kita Disuruh Untuk Mengikuti Nabi Fattabi Uni Fattabi Uni Fattabi Uha Walatatapi Ahwa Alati Layak Layak Lamun Supaya Mengikuti Yang Berdasarkan Tuntunan Dari Nabi Tidak Mengikuti Yang Tidak Ada Ilmunya Inna Hula Yuhib Bul Mu'tadin Allah Tidak Mencintai Orang Orang Yang Melampaui Batas Nah Termasuk Kalau Kita Ketika Sudah Masuk Waktu Waktu Ibadah Kemudian Kaifiyah Tata Cara Ibadah Kita Tidak Mengikuti Tuntunan Nabi Itu Termasuk Al Mu'tadin Orang Yang Melampaui Batas Kalau Kita Kulang Mekah Kembali Kepada Asal Ibadah Bagaimana Dipraktekan Ulama Ulama Di sana Kita Akan Tahu Walaupun Kita Tidak Kesana Kulang Kulang Mekah 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 Ini Ngaji Ngaji Nabi 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 Hadis Kodok Ketemuan 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 Ibadah Sama Kenapa Karena Yang dipakai Dalil Itu Sama Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Alihi Wa Alihi Wassalam Bisa Ketipaham Kemudian Yang ketiga Pada Waktu Kalau Kulang Menunggu Ditegakkannya Ikomat Kita Sedang Sholat Kita Sedang Sholat Sholat Sunnah Apakah Ditegakkan Ikomat Itu Menunggu Selesainya Sholat Sunnah Dari Kalangan Kita Biar Selesai Dulu Ternyata Tidak Kenapa Ahak Kubil Adhan Al-Mu'addin Al-Mu'addinu Nah Ahak Kubil Adhan Wal Imam Ahak Kubil Ikomah Jadi Adhan Itu Haknya Mu'addin Sedangkan Ikomah Itu Haknya Pak Imam Jadi Yang Berhak Untuk Menyuruh Ikomah Itu Adalah Yang Menjadi Imam Yang Sebenarnya Sebenarnya Itu Sudah Ada Jadwal Tetap Yang Disebut Imam Rawatib Mestinya Demikian Setiap Masjid Setiap Musola Itu Ada Imam Rawatib Kecuali Yang Ditunjuk Kecuali Yang Dipilih Atau Disuruh Untuk Maju Untuk Menjadi Imam Nah Sehingga Pada Saat Ditegakkan Ikomat Tidak 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 Ada Solat Sunnah Lalu Bagaimana Kalau Kita Sedang Melakukan Solat Sunnah Nah Di Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Mengatakan Iza Ukimah Iza Ukimati Solah Apabila Solat Itu Sudah Ditegakkan Hadis Sudah Di Ikomati Fala Solata Illal Maktubah Tidak Ada Solat Yang Ada Solat Itu Hanyalah Solat Lima Lima Waktu Yang Adalah Solat Solat Yang Wajib Itu Jadi Solat Sunnah Maka Para Ulama Berbeda Pendapat Yang Pertama Kalau Baru Memulai Dapat Satu Rokaat Maka Dia Batalkan Solat Untuk Mengikuti Solat Berjah Ma'ah Karena Solat Berjah Ma'ah Lebih Utama Didahulukan Sehingga Solat Sunnah Yang Dapat Satu Rokaat Itu Dibatalkan Membatalkan Solat Sunnah Boleh Membatalkan Solat Sunnah Karena Memang Ada Perkara Yang Lebih Utama Untuk Dibatalkan Kemudian Kalau Mau Meneruskan Sampai Selesai Menurut Para Ulama Boleh Dia Teruskan Sampai Selesai Tetapi Dia Tidak Mendapatkan Kesempurnaan Keutamaan Pahala Di Awal Bersama Dengan Imam Ketika Solat Berjah Berjah Ma'ah Jadi Bersama Selesai 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 Misalnya Komat Nihku Ngetani Sik Iku Solat Sunnah Sik Duru Rampung Bersama Komat Sik Iku Duru Mari Solat Selesai Tidak Selesai maka itu selesai komat itu komat itu ketika imam menyuruh untuk mengikomahi mulanya Rasulullah SAW mengalih, sekiranya pun kumpul ke atas, dikomati sekiranya perlu dientani jadi ketetapan tit 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 jadi dilihat Rasulullah itu ro'ah, ro'ah nas melihat kaum muslimin kalau sudah banyak berbono-bono ke masjid segera dikomati, kalau misalnya belum ditunggu, sampai mereka itu hadir kalau ada yang sholat tidak peduli, kalau sudah komat tidak ada sholat pada waktu ditegakkan ikomah, tidak ada sholat sunnah jadi sholat sunnahnya itu boleh untuk dibatalkan tetap saya teruskan tidak mau kok diteruskan tetapi tidak mendapatkan keutamaan permulaan bersama dengan imam jadi kalau kita berjamaah mulai takbiratul ikram Allahu Akbar sampai akhir pahalanya 25 derajat atau 27 derajat kalau kurang misalnya telat sampai imamnya baca fatihah keras atau surat atau ruko tidak sempurna 25 atau 27 tidak tahu Wallahu aklam nah kalau kita ingin sempurna mulai dari takbiratul ikram bersama imam makanya kalau imamnya sudah bertakbir segeralah untuk bertakbir Allahu Akbar segera kita untuk bertakbir Allahu Akbar tidak usah kita tunda-tunda imamnya sudah Allahu Akbar kita sedang sholi tidak selesai-selesai Allah dibubarkan lagi sholi sholinya tidak selesai-selesai jadi kalau ganti saja Allahu Akbar kok tidak mantap sholah kalau kita mantap kita melayu paham ibadah tuntunannya jelas kita lakukan itu sudah benar mengikuti tuntunan Rasulullah sholallah wa alihi wa alihi wassalam jadi kalau kita melakukan sholah sunah kemudian terdengar di telinga kita komat boleh kita batalkan sholat sunah untuk lebih mendapatkan keutamaan sholat berjamaah dalilnya la sholata inda iqomati sholah au idha uki mati sholah falas sholata illal maktubah tidak ada sholat kecuali yang wajib kalau sudah di iqomati untuk sholat menawih antar perkawis perkawis yang perlu kita ketakkan monggo bainal adhan wal iqomah pada prinsinya pada semua sholat jadi kalau kita datang di hari jumat ke masjid yang kita ambil kebaikan kebaikannya adalah satu kita sholat tahyatul masjid atau yang kedua karena kita habis wudhu kita sholat sunnah dua rokaat kemudian yang ketiga kita memperbanyak sholat sunnah sebelum ditegakkannya kotip itu sholat sunnah boleh sekuatnya kita dua rokaat salam pulih dua rokaat salam pulih karena tidak ada larangan tapi kita tidak perlu menyebut itu sholat sunnah kobriyah jumat yang penting kita sholat sunnah sama seperti sholat sunnah karawah atau sholat malam yang penting kita melakukan sholat sunnah kan tidak ada batasan sholat sunnah malam 11 rokaat pulih 13 rokaat pulih sekuatnya juga pulih sholat ulail masnah masnah dalilnya demikian sholat malam itu dua dua gak kuat ditutup kali setunggal witir jadi berisinya tetap ada sholat sunnah niatanya bagaimana niatanya sesuai dengan yang diajarkan nabi pokoknya kita sholat sunnah dua rokaat ini lebih lengkap dengan kitab buluhul marom saat kita buka dalil dalil dunia selamat lintun wantan menawai wantan yang perlu tangkat takkan buatan wantan kalau kita insyaallah jelas oke mungkin-mungkin sangat diamalkan mungkin-mungkin pelanjen dengan sangat itibak kepada sunnah nabi sallallahu alaihi wa'ali wassalam allahumma rabbana taqbal minna inaka antas sami alim wadubba alaina inaka antas tawwab rahim wasallallahu ala muhammadin walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh